assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel waretz teknologi dan game di video kita kali ini gua bakalan ngebahas tentang bagaimana cara mengetahsi tidak dapat crafting pada drone sebelumnya sebelum kita masuk ke pembahasan disini gua masih ini ya masih di game Exorcist dan gua baru aja naik level ke Manor 10 dan masih setiap pada job logger kalau kalian mau bergabung bersama gua di game Exorcist kalian bisa cari NPC yang biasa mengatasi perpindahan itu ya perpindahan game dan bisa bergabung bersama gua di server charlestown cari game Exorcist Oke langsung aja di video kali ini yang seperti tadi udah gua bahas gua gua bakalan mengebahas tentang cara mengatasi atau bagaimana mengatasi tidak dapat crafting pada sebuah drone jadi video ini sebenarnya bermula saat gue pengen bikin drone baru saat gua mengcrafting komponen-komponen yang sudah gua bikin seperti baterai baling-baling VR navigator VR framework dan basic drone chip ketika semuanya sudah gua pasang tapi tidak dapat craft karena bisa dilihat dari consumptionnya ini karena baterai jumlah baterai atau consumption yang ada di sini itu melebihi dari kapasitas yang dapat ditampung oleh baterai dari si drone ini meskipun kalian sudah semuanya sudah terbuat untuk crafting komponen-komponennya maka tidak akan bisa jadikan komponen tersebut menjadi sebuah drone karena bisa lihat tadi ya energi dari baterai dari fire energy core ini hanya sampai 60mrg sedangkan kapasitas untuk semua dronenya tadi sekitar 65 makanya untuk mengatasi hal tersebut kalian harus memcrafting super energy core yang mampu kapasitas output power yaitu di atas dari 65 kalau disini kapasitasnya tadi bisa dilihat sekitar 70 kapasitas dari super energy core dan bahan-bahannya bisa dilihat ada liter, steel pip, base 4, tungstet root, dan film-film fabrik untuk liter ini adalah bahan yang yang tersedia atau yang hanya bisa diproduksi oleh job armorer jadi job armorer ini bisa kalian apa jadi liter ini bisa kalian beli di thread city ya yang diproduksi oleh job armorer begitu juga dengan steel pip, steel pip ini adalah item khusus yang hanya bisa diproduksi oleh job gunmaker jadi kalau misalkan kalian butuh steel pip kalian harus ke thread city membeli steel pip yang diproduksi oleh gunmaker kemudian ada tungstet root, tungstet root ini ada item yang ada di square ya ada NPC di square yang dapat kalian beli dengan new dollar dan kalau kalian sudah ada camp dapat dibeli dengan camp point untuk dapat mendapatkan tungstet root dan ada film fabrik, film fabrik bisa kalian beli di mall biasanya ada di daily atau bisa kalian dapatkan di event maupun event atau di map di snow high clan untuk contoh materialnya gambaran materialnya ini gua bakalan kasih tau kepada kalian contoh atau gambaran dari letter dan steel pip kalau letter tuh bentuknya seperti ini ya steel pip bentuknya seperti ini diproduksi oleh hanya diproduksi oleh gunmaker dan dapat kalian beli di thread city kemudian letter letter juga bentuknya seperti ini letter bisa merupakan item khusus yang diproduksi oleh armorer dan dapat kalian beli di thread city kemudian untuk tungstet root itu ada di untuk tungstet root itu ada di toko weapon ada di toko weapon ada di toko weapon harganya 30 new dollar 30 new dollar dan 90 camp point untungnya kalian dapat atau bergabung dengan sebuah camp akan mudah untuk mendapatkan beberapa item khusus yang memang hanya ini diproduksi oleh NPC yang ada di camp semua bahan sudah didapatkan atau udah dibeli langsung aja kita ke manor untuk crafting dari baterai yang energinya lebih besar dari keperluan komponen-komponen drone ini jadi kalau misalkan baterainya lebih besar itu baru kalian bisa mengcrafting drone tersebut kalau baterainya di bawah dari perluan komponen yang akan di crafting itu tidak akan dapat mengcraft atau membuat dari drone tersebut seperti ini super energy core bahan-bahannya sudah ada dan sudah sudah jelasin tadi langsung aja kita crafting super energy core nya oke kita tunggu waktu crafting nya oke super energy core sudah berhasil di crafting langsung aja kita equip drone kita coba bandingkan super energy core lihat di sini super energy core dapat menampung energi mencapai 70 dan kita gabungin aja semua komponen dari pembuatan drone ini apakah melebihi 70 atau di bawah 70 dan digabungin menjadi di bawah 70 atau 65 nah baru kalian dapat mengcrafting sebuah drone yang ingin kalian buat jadi tips untuk crafting drone ini perhatikan jumlah consumption energinya kalau energinya apa namanya besar dan dipadukan atau dibalanskan dengan kebutuhan dari komponen komponen-komponen drone tersebut maka baru kalian biar dapat mengcrafting drone yang ingin kalian buat oke disini drone gua ada dua dan sekian penjelasan tentang bagaimana cara mengatasi tidak dapat crafting drone apabila kurang jelas atau kalian punya masukan bersendiri tolong isi komentar di bawah jangan lupa untuk share like dan comment agar banyak juga para player life after yang terbantu dengan masalah tidak dapat crafting drone yang video gua kali ini terima kasih sampai jumpa di video video gua yang berikutnya